Pemirsa, sayur mayur sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, banyak petani di Bali yang sudah sejak dahulu membudidayakan berbagai jenis sayuran. Selain didistribusikan di pasaran, para petani juga menyalurkan sayuran tersebut ke hotel dan restoran di Bali. Sektor pariwisata di Bali memang membuka banyak peluang bagi masyarakat, termasuk peluang bagi pertanian. Usaha gigih masyarakat Bali dalam mengembangkan sayur selama ini juga sudah diimbangi dengan kualitas dan keberlanjutan hasil produksi tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang juga kerap dialami oleh sebagian besar petani, misalnya harga jual anjlok. Pemirsa, pertama-tama kita akan membahas pertanian sayur mayur di salah satu daerah di Bali, tepatnya di desa Abang Batu Dinding, Kintamani, Bangli. Pemirsa, selain jenis sayuran yang diserap di pasaran, petani juga berusaha berinovasi mengembangkan jenis sayuran yang biasanya dibutuhkan oleh hotel dan restoran di Bali. Salah seorang petani telah mengembangkan jenis-jenis sayuran tersebut yang selama ini didistribusikan ke sejumlah hotel dan restoran di Bali. Jenis sayuran tersebut diantaranya adalah Sebagian besar jenis sayuran tersebut memang dibutuhkan oleh hotel dan restoran untuk diolah menjadi salad sayur, sup, dan lain-lain. Dilihat dari cara perawatan, pertanian jenis sayuran tersebut tidak jauh berbeda dengan perawatan sayur pada umumnya. Ini pertanian yang kami kembangkan di sini, khususnya untuk jenis-jenis sayuran hotel, yaitu selada, brokoli, selada-selada bulat, baby romana. Jadi itu khusus untuk kebutuhan-kebutuhan restoran dan hotel. Kemudian perkembangannya bagaimana kalau dari segi kualitas? Kalau dari segi kualitas, jadi kebetulan saat ini kan masih kadang hujan, terus kadang panas. Jadi kualitas sayur lagi bagus banget saat ini. Jadi hasil panen termasuk hasil yang lumayan maksimal. Kemudian ketersediaan fasilitas seperti air, buku, itu gimana? Di situ terkadang kita masalah air. Di sini keterbatasan air sangat benar-benar masih terbatas. Jadi sebenarnya kalau di sini potensi untuk menanam itu sangat tinggi. Hanya saja petani itu takut untuk mulai menanam secara maksimal. Karena air itu kadang harus nunggu musim hujan. Di saat musim kemarau sebenarnya kalau misalnya ketersediaan air itu cukup, hasil di sini pasti bisa maksimal karena tekstur tanah di sini juga kan berpasir. Jadi otomatis sayuran itu enggak cepat busuk. Kalau pupuk aman ya? Kalau pupuk enggak ada masalah. Kemudian untuk masa panen dari sekian jenis air ini hampir sama ya? Itu harus ada strategi tertentu enggak? Kalau strategi tertentu sih enggak. Dari panen masa panen, yang paling lama di sini itu adalah 3 bulan. 3 bulan itu seperti kol ungu, brokoli. Brokoli 2,5 bulan. Kalau kembang kol itu sekitar 2 bulan. Dan kalau selada-selada, sayuran daun-daunan itu sebulan mereka sudah panen. Kemudian untuk perawatannya bagaimana? Kalau dari segi perawatan di sini, jadi ada 2 sistem yang kita bisa jalankan. Jadi kalau seperti yang selada-selada itu, kita di sini berani menyatakan itu pure organik. Walaupun kami belum berlisensi. Karena apa? Memang kalau jenis-jenis sayuran seperti selada, beetroot, umbi-umbian itu, memang dia terbentuk secara organik, tanpa perlu disemprot pesticida. Istilahnya hama itu jarang, seperti ulat itu jarang. Karena mungkin tipikal sayurnya agak pahit. Tapi kalau untuk kelas brokoli, kembang kol, kol ungu, kalau kita menyatakan untuk sistem organik itu belum. Jadi kita istilahnya hanya pesticida terkendali. Seperti itu. Artinya kadarnya? Ya, kita benar-benar meminimkan kadar. Jadi ketika memang terserang, baru kita semprot. Tidak kayak kebiasaan nyaman dulu, setelah tanam langsung semprot. Kita mengurangilah di sini. Kualitas jenis sayuran tersebut sangat bagus karena didukung oleh cuaca yang baik. Perawatan sayuran seperti biasa membutuhkan air dan pupuk. Hanya saja di daerah, petani harus mengerahkan tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya dengan memompak air karena sumber mata air dari kebun cukup jauh. Pemumpukan juga dilakukan seperti biasanya dengan rutin. Masa panen yang paling lama dari seluruh jenis sayuran tersebut yakni 3 bulan seperti kol ungu dan brokoli. Ada pun jenis sayuran yang cepat dipanen seperti selada yang hanya memerlukan waktu 1 bulan. Terima kasih telah menonton! Perawatan yang ditetapkan ada 2 sistem, yakni pure organic seperti sayur selada bitrut dan umbi-umbian lainnya karena tidak pernah ada serangan hama. Untuk menekan serangan hama, petani menggunakan sistem pestisida terkendali, yakni memanfaatkan pestisida dalam kadar yang sangat sedikit. Ketika tanaman terserang hama baru disemprot. Biasanya pada musim hujan serangan hama lebih banyak. Kalau terserang, biasanya pasti musim hujan itu hama pasti lebih banyak. Tapi kalau musim kemarau, hama tetap ada tapi tidak seriskan saat musim hujan. Kemudian artinya ada perlakuan khusus seperti apa untuk menyestirkan sayur yang berkualitas? Kadang kita ada beberapa sayur sih memang dia harus diperlakukan khusus. Seperti contohnya kalau di sini Horenso, bayam Jepang. Kalau orang bilang bayam Jepang, terus ada seledri juga. Kadang kita harus pakai sungkup. Karena mereka itu tidak bisa terkena hujan, maksudnya kadar air yang terlalu tinggi, tapi tidak bisa juga panas yang terlalu terik. Jadi memang mereka memerlukan perlakuan khusus kalau untuk di daerah sini. Masa panen itu paling lama 3 bulan? Enggak, kalau yang paling cepat 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kayak selada-selada itu semua 1 bulan. Ya, dampak itu sebenarnya sangat terasa sekali. Apalagi memang kita ini di sini baru saja mengembangkan sayur-sayur memang yang diperuntukkan untuk hotel dan restoran. Jadi kemarin awalnya kita berpikir untuk menanam sayuran-sayuran jenis ini karena memang di daerah khususnya di Kintamani baru hanya kita yang mengembangkan seperti selada gitu. Mungkin brokoli sudah ada beberapa, tapi selada-selada, zucchini seperti ini belum banyak yang tahu. Jadi kita berharap kita bisa mengembangkan di sini selain juga ada sayur-sayuran lokal untuk memperlengkap jenis-jenis yang kita punya seperti di Bedugul, Waturiti, seperti itu. Jadi kerasa banget saat ini untuk penjualan itu kita sangat menurun. Bahkan penyaluran itu hotel sama sekali? Sama sekali. Karena hotel pun juga pada tutup. Kita tahu lah kalau di sini kita juga nggak bisa banyak berkata gitu. Jadi kaget juga karena keadaan yang memang seperti ini. Kenyataannya hotel memang tutup dan sayur-sayur ini memang dikonsumsi 80% dari hotel. Kemudian penyalurannya kemana saja? Kalau sekarang sih masih ada beberapa kita ke pengepul, tapi pengepul ini khusus untuk menjual-jual sayur yang hotel ini. Tapi mungkin mereka hanya bisa salurkan ke restoran, rumah makan, beberapa rumah makan yang memang masih buka. Tapi pasti sudah menurun lah kapasitasnya dari biasanya. Dalam upaya menghasilkan sayuran yang berkualitas, ada beberapa perlakuan khusus yang mesti dilakukan, misalnya pada sayuran tertentu. Sayuran tersebut misalnya bayam Jepang dan seledri. Budi daya sayur itu, menggunakan sungkup agar tidak terkena air tinggi dan juga panas terik. Daerah Kintamani masih jarang dikembangkan jenis sayuran yang dibutuhkan hotel. Untuk itu, pengembangan jenis pertanian ini sangat tepat untuk dibudidayakan. Kalau permainan khusus sih sebenarnya enggak. Kalau untuk sayur-sayur jenis ini, anjlok-anjloknya itu masih termasuk harga yang tinggi kalau kita ngomongin dari kos untuk penanamannya. Tapi memang kalau untuk saat ini, semenjak pandemi COVID ini, harga memang makin anjlok. Dan pengambilan barang juga minim banget. Karena kan semua pasti sekarang pada nawarin barangnya yang enggak kejual. Jadi pasti harga juga anjlok barangnya ada banyak banget. Iya, kayak contohnya brokoli. Brokoli itu harga biasanya di petani itu bisa sampai Rp25.000-Rp28.000 bahkan per kilonya. Bahkan kemarin sempat Rp40.000 sebelum. Saat COVID juga sih, tapi belum seheboh sekarang gitu. Tapi kalau sekarang sudah anjlok, bisa Rp18.000-Rp20.000. Jenis lainnya lagi dua? Jenis lainnya kayak sukini misalnya. Sukini itu termasuk mahal ya. Kalau di hotel, masuk hotel itu sampai Rp40.000. Biasanya kalau dari petani jual ke pengepul itu bisa harga Rp20.000. Sekarang itu menurun mungkin bisa Rp8.000-Rp10.000. Itu pun pengambilannya sangat minim juga. Pemirsa sebelumnya, penyaluran semua jenis sayuran ini sangat maksimal di sejumlah hotel dan restoran yang ada di Bali. Namun saat ini, di tengah pandemi COVID-19, penyaluran sayuran para petani tersendat karena sebagian besar hotel di Bali tutup. Saat ini, petani berusaha menjual hasil pertanian ke pengepul untuk disalurkan ke restoran yang masih buka. Itu pun dalam kuantitas yang relatif sedikit. Secara umum, harga segala jenis sayuran ini bisa dibilang cukup anjlok semenjak pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! Jenis sayuran brokoli yang dulunya dibanderol Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogram kini hanya laku terjual Rp18.000 per kilogramnya. Sukini biasanya dijual dengan harga Rp20.000 sekarang hanya Rp8.000 per kilogram. Begitu halnya dengan kol ungu, dulunya Rp20.000 per kilogramnya, kini dijual dengan harga hanya Rp8.000 per kilogramnya. Kalau kol ungu juga termasuk sekarang kol ungu Rp8.000. Biasanya kalau dulu itu kita jual ke pengepul sayur itu bisa sampai Rp20.000 per kilogramnya. Berarti rata-rata anjlok ya sekarang? Iya, anjlok kalau sekarang untuk sayuran kelas untuk pengiriman ke hotel, anjlok banyak juga sih teman-teman kayak paprika. Mereka sampai jual Rp3.000 per kilo. Itu sudah harga di luar nalar untuk kelas paprika, paper gitu. Biasanya kan harga sampai Rp30.000, Rp25.000 standar. Selain anjlok, mungkin menjuangnya juga sulit. Iya, sulit. Apa sih bayangin untuk dilakukan kemencian? Biar pulang lah. Ya, kalau saat ini ya, kalau yang dari teman-teman yang sama juga yang merasakan, kita nggak bisa berkata banyak ya, bahkan banyak sayur yang kita kasih-kasih ke orang aja gitu. Karena situasi saat ini juga kita dalam posisi ya memang nggak bisa mengharapkan market saat ini. Benar-benar belum bisa jalan misalnya gitu. Karena kita sudah terlanjur menanam tanpa tahu kondisi akan seperti ini. Jadi ya, kita jual seberapa kemampuan kita dengan harga yang memang sudah ditentukan pasar saat ini. Dan sisanya mungkin kita kasih tester, kasih free. Dan di samping kita juga jual sayuran lokal yang memang lebih banyak diminatin sama masyarakat sekarang. Apa yang harapan ke pemerintahnya? Harapannya ke pemerintah itu saat ini kami, khususnya petani, kami berharap sekali pemerintah untuk ikut juga bantu. Kami bersinergi dalam membantu untuk memasarkan gitu ya, memasarkan hasil pertanian kami yang saat ini benar-benar nggak bisa kami jual ke pasaran, terutama untuk hasil-hasil baik lokal ataupun sayuran yang memang disuplai untuk hotel gitu. Jadi kami mengharapkan sekali ya bantuan dari pemerintah untuk membantu memasarkan sayur-sayur kami. Pemirsa, di tengah wabah COVID-19 ini, dampak yang dirasakan oleh petani juga cukup berat. Untuk itu, petani berharap agar ada solusi yang bisa ditempuh di tengah situasi ini. Demikian agrobisnis kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.